Kalau berulang selebritis masih ada Uya Kue dan juga istrinya Astrid disini. Tadi pertanyaan saya segmen sebelumnya adalah sebagai manajer gitu ya. Tentunya kan tau banget nih apa aja yang disukain dan apa aja yang gak disukain dari artisnya sendiri gitu ya. Apa hal apa yang bisa membuat seorang Uya Kue tuh ngambek dan marah berkaitan dengan pekerjaan dia? Kalau ngambek sama marah, sebenernya dia tipikal orang yang jarang untuk ngambek sih. Jarang marah banget, jarang marah. Kalau bete paling soal kayak misalnya dia kan banyak acara. Kayak konten acara gitu. Misalnya kayak konten acaranya dia agak kurang serak gitu. Gak sesuai yang apa yang maksudnya harusnya itu seperti itu. Jadi dia memang agak-agak kalau misalnya kayak gitu-gitu ribet-ribet kayak gitu dia bete. Betenya tuh raut wajah atau dia biasanya ngomong sama Astrid? Dia biasanya ngomong. Dia termasuk orang yang profesional loh. Jadi dia tuh gak pernah untuk bete langsung ditunjukin. Gue gak suka sama ini gitu enggak. Tipikalnya gak seperti itu. Jadi ngomongnya sama Astrid biasanya ngomongnya gimana? Biasanya panggil ayang. Biasanya ngomongnya gini nih. Kan aku sama dia tuh suka panggilnya sayang-sayangan kan. Jadi dia kalau lagi kesel banget nih misalnya. Nih tuh sudah gitu kalau gak syutingnya lama. Molor gitu kan. Kung kung capek kung gitu. Kenapa misalku bilang gitu. Aku tanya kenapa yang ini capek nih lama nih gitu. Kayak gitu aja sih dia. Itu dakodenya kayak gitu ya. Tapi gak pernah yang ada orang semua dakodenya gitu. Yang ini syutingnya kok jarang ada cewek yang cantik-cantik sih. Makanya dikasih di supernya baik yang cantik-cantik gitu ya. Tapi ngomong-ngomong ini belum dibuka loh. Oh iya. Tadi belum dibuka nih. Yang lu pilih ya? Iya dong. Lalu jadi asr nih. Asr-asr-asr-asr nih. Ini kembalik gak sih? Sama-sama asr-asr ya. Cuma cemburuin tuh asr-asr yang di seperti dia. Biasanya kalau di seperti dia gini loh. Oh iya bener. Mari kita buka apa yang Jodh kita pilih tadi. Di dalam box coklat. Siap-siap. 3, 2, 1, buka. Jeng-jeng. Tirae apa tuh sebenarnya? Tirae dua. Tirae dua. Tirae dua oke. Tirae dua ya berarti buka tirae kedua ya? Iya. Kita akan langsung lihat. Mobil, 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 mobil. Apa yang Jodh kita pilih di tirai dua? Kita akan langsung buka apa yang ini. Ayo sal dulu bentar. Apa? Kalau iya biasanya kalau sebab kontesannya cewek cantik seperti ini. Bisa dipeluk-peluk loh. Oke bener-bener. Berani-beraninya memeluk wanita lain di hadapan istri anak. Ini kan profesional. Yuanita. Biasa gitu. Tapi gak gitu-gitu amat juga ceweknya. Ketres di seluruh gue kali ya. Kita lihat apa yang kamu pilih di tirai dua. Tiga, dua, satu, buka. Ini boleh saya bukulang ya? Boleh saya bukulis ya? Cita dan Nina. Kenapa dia nongol di sini? Bukan ya, Nelno? Sekolah? Oh, jam segini udah pulang ya? Oh, kompak banget. Ijo-ijo lagi. Nino, cinta pak. Salam, Nino. Ya, lo kayak lemper malontong pake ijo-ijo lah. Ini emang kemana-mana selalu rame-rame. Ini kok bisa kompak banget lagi pake ijo-ijo? Ini emang warna favorit keluarga? Gimana gini? Karena Uya tuh kan tadi berangkat duluan sebelum kita. Jadi kan Uya ini gak tau kalau kita ada di sini. Jadi aku tuh manager keuangan juga. Wardrobe juga, Bu. Jadi semuanya. Sampai make up-make up gue. Jadi tadi nyiapin baju. Sekalian nih ada baju ini nih anak-anak. Jadi dia gak tau pake yang ini aja gitu. Nah ini kan anak-anak kan Cinta dan Nina sekarang ini udah mulai ikut-ikutan. Maksudnya emang sudah aktif syuting juga beberapa tahun terakhir ini ya. Memang mereka yang mau atau kalian mengarahkan aja gitu? Mereka yang mau sih. Jadi kayak mereka, kalau Cinta sih udah dari kecil. Kan dari usia 4 tahun udah di TV kan. Jadi kalau dia sih memang udah kemauannya lah. Udah kadang suka gak syuting-syuting. Dia tanya, kapan nih aku syuting? Kapan aku syuting? Oh udah senang syuting. Kalau dia lucu. Kenapa? Dia pertama malah mau nyanyi dulu. Oh pernah mau nyanyi dulu? Tahun kemarin ya. Tahun kemarin di bulan April. Dia ngomong, ma, papa aku mau nyanyi nanti bulan April. Nanti kita kalau ngobrol lagi, dan saya penasaran nih menurut anak-anak mereka yang menurut Cinta dan Nino, bapaknya itu ganteng atau enggak ya? SOS sebelumnya selain satu ini. Tanya yang sulit.